. Mantan bendahara sekaligus terdakwa korupsi dan nakas desa Balunijuk, Mardiana memberikan keterangan yang cukup ironis terkait aliran uang yang diduga dikorupsi olehnya. Fakta tersebut didapatkan ketika terdakwa Mardiana mendapatkan kesempatan bersaksi di hadapan majelis hakim, penuntut umum dan penasihat hukum di Ruang Garuda Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, Senin, 22 Januari 2024. Mardiana bersaksi, uang dari kas desa Balunijuk diambil dengan tujuan menutup aib berupa video vulgar dirinya. Sementara itu, setelah persidangan selesai, penasihat hukum, PH, terdakwa Mardiana, Tuki Jan Keling mengatakan mantan bendahara desa Balunijuk tersebut sebenarnya ditipu orang. Adanya video vulgar tersebut berawal dari niat Mardiana yang mau meminjam uang dengan orang yang tidak dikenal. Lalu, Mardiana dan orang tersebut bertemu berdua di pantai sekitaran wilayah lintas timur. Setelah sampai di pantai tempat pertemuan, Mardiana diminta masuk ke dalam mobil dengan dalih mau memberikan uang pinjaman. Akibat adanya video bugil tersebut, akhirnya terdakwa Mardiana diperas oleh orang tidak dikenal dimulai dari meminta uang 200 juta rupiah. Namun, karena terdakwa Mardiana tidak mempunyai uang sebanyak itu, terpaksa Mardiana mengambil uang dari kas desa 180 juta rupiah agar video vulgarnya tidak disebarluaskan. Terima kasih telah menonton! Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.